Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ramadan Karim Alhamdulillah sudah cukup banyak tempat yang saya singgahi Dan banyak juga sosok inspiratif yang saya temui dalam perjalanan ini Intro Nah di bulan yang suci dan berkah ini Saya memilih Lombok sebagai salah satu destinasi Yang pasti mengasihkan dan menambah wawasan Terletak di pulauan Nusa Tenggara Barat Lombok merupakan destinasi yang banyak dilirik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara Sahabat meski Lombok terkenal dengan pesona alam yang memukau Seperti Gunung Rinjani ataupun Pantai Senggigi Ternyata julukan Pulau Seribu Masjid lebih melekat Karena memang begitu banyak masjid di pulau ini Dan sebagian adalah masjid tua Seperti yang sekarang saya singgahi Masjid Bayan Belek Yang terletak di jalan Labuan Lombok Desa Bayan Kabupaten Lombok jaraknya cukup jauh dari kota Mataram Sekitar 80 km Masjid Bayan Belek ini berada di sebuah tempat yang cukup unik Sebuah bukit berbatu Nama Belek sendiri merujuk pada arti makam besar Karena memang di sekitarnya terdapat sejumlah makam Lombok yang berasal dari kata Lumbuk alias lurus ini Memiliki sejarah panjang dalam perkembangan syiar Islam di Nusantara Islam muncul di bumi Selaparang ini ketika runtuhnya kerajaan Majapahit Bukti yang paling eksplisit menjelaskan kedatangan Islam di Lombok dalam babat Lombok Masjid ini dibangun pada awal abad ke-16 tahun 1600 Yang mendirikan Masjid Kuno Ben Beli ini adalah Sunan Ampel sama Sunan Prapen Setelah berhasil mengislamkan Raja Lombok Sunan Prapen dan pasukannya mengislamkan beberapa kedatuan Seperti Sasak dan Bayan Ini dibuktikan dari adanya tinggalan arkeologi Seperti Masjid Tua dan Makam Untuk wilayah Bayan sendiri selain disiarkan oleh Sunan Ampel dan Sunan Prapen Islam juga dikembangkan oleh Sheikh bernama Nurul Rashid Dengan gelar sufinya Gauss Abdul Razak Masjid Bayan Black berukuran 9x9 meter persegi ini dibuat dengan fondasi masjid yang menggunakan batu kali tanpa semen Dinding dibuat rendah sekitar 1 meter saja terbuat dari anyaman bambu Yang berarti dinding ini lebih rendah dari tinggi badan rata-rata orang Indonesia Sementara atapnya berbentuk tumpang disusun rapi dari bilah bambu yang biasa disebut atap santek atau rumbia sebagai pengganti gentengnya Di bagian atas masjid terdapat satu tiang lurus tidak berbentuk bulan sabit atau bintang seperti pada umumnya masjid Sebenarnya sih mungkin yang kita lihat yang satu di atas yang paling ujung itu mungkin maknanya itu artinya Tuhan itu tunggal, satu Gaya arsitektur Masjid Kuno Bayan Black mengadopsi campuran budaya Hindu Bali dengan Islam Jawa yang dibangun tanpa menggunakan paku Dengan lantai tanah liat yang dikeraskan dan dilapisi anyaman tikar bambu Sebagai masjid benda cagar budaya Masjid Bayan Black masih tampak begitu asli dan otentik Keasliannya tidak hanya tampak dari luar saja tapi interior masjid pun juga masih dipertahankan Namun sayang tidak sembarang orang dapat berkunjung melihat interior masjid karena nilai kesakralannya Biasanya hanya pemuka agama dan perwakilan tiap daerah saja yang boleh masuk untuk mewakili masyarakat Alasannya karena masjid hanya mampu menampung 40 jemaah saja sehingga keterbatasan ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial umat muslim di Lombok Konstruksi Masjid Kuno Bayan Black memiliki makna filosofi yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki Yang menggambarkan dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah yang merupakan satu kesatuan masyarakat Lombok Utara Masjid yang berada di rimbunnya pepohonan ini terletak di tengah-tengah pemukiman warga Dan ketika berkeliling mengitari desa adat, aktivitas sehari-hari warga dari mulai anak-anak kecil bermain, Aktivitas menjemur hasil panen, dan seorang bapak yang tengah memahat kayu menjadi kearifan lokal tersendiri Karena bertani adalah profesi utama masyarakat kampung bayan, rupanya mereka memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi padi bulu Yakni jenis padi yang diyakini pertama kali ditanam di tanah bayan Masjid yang sudah ditasbikan menjadi benda cagar budaya ini masih memiliki sebuah tempayan tua Yang dulu sempat digunakan sebagai wadah air wudu Namun karena usia, akhirnya tempayan ini tidak digunakan lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Masjid Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Mereka insya Allah nanti pujinya dengan saya, dan saya berhak meluluskan atau tidak meluluskan. Kemudian nanti ada guru-guru yang lain, alhamdulillah dibantu dengan 11 orang guru. Di sana ada yang mengajar bahasa Arab, di sana ada yang mengajar bahasa Inggris, kemudian di sana juga ada yang mengajar tahsin, tahfid, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan biaya operasionalnya? Ya alhamdulillah, Allah SWT memudahkan itu semua. Saya yakin hati kita ini semuanya hati kita dimiliki oleh Allah SWT. Saya hanya minta kepada Allah agar orang-orang banyak tergerak untuk membantu dakwah kita. Sehingga jamaah-jamaah saya itu ada juga yang membantu rutin. Dan alhamdulillah memang saya setiap hari suka keliling kajian, ngisi kajian di beberapa masjid, beberapa perkantoran, beberapa perumahan. Dan alhamdulillah mereka semua ada yang menitipkan untuk ustadz ini tolong dititipin buat anak-anak, biar anak-anak bisa terus belajar gitu. Dan alhamdulillah Allah SWT memudahkan semuanya. Alhamdulillah rumah Quran ini ada salah satu jamaah yang punya hati yang sangat baik ya, sehingga bilang bahwa ustadz pakai aja rumahnya untuk belajar Quran anak-anak gitu. Dan pengelolaannya alhamdulillah disini selain menghafal Quran, anak-anak juga belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Ya memang ada beberapa jamaah saya juga yang mewakafkan tanahnya gitu. Di daerah Bogor dan Majumas. Mungkin kita memikirkan bagaimana kita bisa membangun pesantren tersebut gitu. Karena kita belum punya tempat sendiri, karena ini juga punya orang lain, rumah orang lain. Dan mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah SWT yang nanti bisa punya pesantren Quran sendiri gitu, punya milik sendiri. Meski saat ini proses pengajaran di rumah Quran terasa berjalan lancar, kondisi sebaliknya dialami sang ustadz ketika merintis pendirian lembaga ini tiga tahun lalu. Berbagai tudingan fitnah dan cemohan pernah dialamatkan kepadanya. Alhamdulillah banyak sekali rintangan-rintangan gitu ya, karena memang da'wah itu ya perlu rintangan gitu, pasti ada rintangannya. Karena Nabi SAW pun manusia terbaik, ya dia banyak sekali rintangan. Kita kalau melihat Nabi SAW nggak ada apa-apanya gitu. Nabi SAW berda'wah, menegakkan kalimat Allah SWT agar kita bisa faham Quran, agar kita bisa faham hadis, dan kita harus berkaca kepada Nabi SAW. Tuntunan kita, ya surut Allah dan kita, kita belum ada apa-apanya dalam berjuang menegakkan agama Allah itu. Makanya ketika saya bikin rumah Quran itu, saya di sini dibilang sesatlah menghafal Quran makro, saya pinjam musholah nggak boleh, sehingga saya harus memutar otak ya, agar bagaimana kita bisa punya tempat sendiri biar anak-anak bisa menghafal Quran. Dan alhamdulillahnya orang-orang yang waktu dulu mencercah saya, menghina saya, bahkan anak-anaknya pun ngaji di sini. Jadi alhamdulillah kita bisa memberikan manfaat buat mereka. Jadi ketika kita diberikan suatu kejahatan atau yang kurang baik menurut kita, kita jangan sampai membalasnya dengan kejahatan juga, balaslah dia dengan kebaikan. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Alhamdulillah seiring berjalanannya waktu, Ustadz Aziz pun mampu merealisasikan mimpinya ini. Sebuah mimpi yang diniatkannya sejak kecil. Cita-cita saya mendirikan rumah Quran itu ketika saya mulai menghafal Quran. Jadi ketika saya mulai menghafal Quran, saya pengen saya bisa memberikan yang terbaik juga buat masyarakat di sekitar rumah saya. Sehingga dengan izin Allah SWT, saya sudah selesai hafal Quran. Kemudian saya harus bisa memberikan apa yang saya miliki. Karena ilmu itu adalah titipan dari Allah SWT. Dan harus bisa memberikan, memberikan, terus memberikan kepada orang-orang di sekitar. Agar mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, panjang cerita mengapa laki-laki yang sudah hafal 30 juz ini sejak di bangku SMA begitu mencintai Al-Quran. Alhamdulillah dengan saya seperti ini dan memang saya suka nanya sama orang tua saya. Dulu ketika mengandung, ya sering baca Quran atau enggak gitu. Dan mama, bapak sering nyeritain bahwa mereka tuh memang ketika mengandung saya sering dia baca Quran. Itu sehingga memang lahir dari diri saya, jiwa saya untuk cinta banget gitu sama Quran. Memang saya dari kecil itu interaksi terus dengan Quran gitu. Sehingga ya Alhamdulillah Allah memberikan hidayah gitu ya untuk saya menghafal Quran. Ya sehingga saya Alhamdulillah bisa selesai 30 juz dari Al-Quran Al-Karim. Bagi sang Ustadz, anak yang mampu menghafal Quran berarti dia telah memberi mahkota kemuliaan bagi orang tuanya. Saya ingin kita sebagai anak-anak dari orang tua kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kalau anak-anak kita hafal Quran, maka anak kita akan memberikan mahkota kemuliaan bagi orang tuanya. Dan saya ingin memberikan kemuliaan mahkota, mahkota kemuliaan untuk orang tua saya. Dan saya ingin menjadikan anak-anak santri saya pun bisa membalas setidaknya nanti di akhirat. Di hadapan Allah SWT dengan dia memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Karena kita sebagai anak, kita tidak akan mungkin bisa membalas jasa orang tua kita. Pertama ibu kita yang melahirin kita, yang nyusuin kita, kemudian ayah kita yang selalu memberikan nafkah berjuang. Pagi, siang, sore, malam, itu memberikan kita nafkah. Dan di dunia ini tidak akan mungkin seorang anak bisa memberikan, membalas jasa, ya, kedua orang tua kita. Suka duka, kegagalan, maupun keberhasilan dalam kehidupan pernah dilalui laki-laki asal Bogor ini. Dan ada satu nasihat orang tua yang selalu menjadi pegangan ketika dia menjalaninya. Ya, Alhamdulillah kita mempunyai orang tua yang sayang sama kita. Memang kita pun harus mempunyai rasa sayang lebih kepada kedua orang tua kita. Ya, karena mereka itu ya surga kita. Apalagi saya sebagai laki-laki, ya, sampai kapanpun saya surga tetap berada di orang tua saya. Memang nasihat mereka itu, kata mama, kata bapak, tetaplah jadi orang baik. Ketika engkau tetap disakiti sama orang lain, walaupun engkau disakiti sama orang lain, tetap memberikan manfaat kepada orang lain. Tetap memberikan emas kepada orang lain. Tetap memberikan berlian intan kepada orang lain, walaupun kita dikasih kotoran-kotoran yang menyakiti hati kita. Karena menurut saya, emas akan tetap emas dimanapun dia berada. Dia akan tetap bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau dia memang orang yang baik, jadi senasihat orang tua saya itu, tetap jadilah orang baik dimanapun kamu berada. Sebuah cita-cita mulia pun kemudian menjadi doa di setiap zikirnya. Harapannya, pengen katanya saya itu punya pesantren, punya anak-anak ngafal Quran, kemudian punya anak-anak yatim, kemudian punya pesantren khusus Lansia. Karena dari Lansia itu kan kita bisa setidaknya memberikan wedangan-wedangan yang berupa akhirat untuk kehidupan dia di umil akhir nanti. Walaupun memang kita yakin bahwa mati itu tidak harus tua, tidak harus muda, tapi itulah keinginan terbesar dan pengen banget orang tua itu bisa haji bareng-bareng. Bisa haji bersama saya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa dipanggil oleh Allah SWT untuk haji ke Mekah Al-Mukarram. InsyaAllah. Amin. Sahabat sungguh bahagia mendengar seorang anak manusia bercita-cita memuliakan para orang tua. Semoga kisah ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhan, oh Ramadhan, Ramadhan, oh Ramadhan, Ramadhan, oh Ramadhan, bulan keampunan. Ramadhan, oh Ramadhan, malam seribu bulan. Ramadhan, oh Ramadhan, bulan keampunan.